oke teman-teman kembali ke omeks hobis nah kali ini saya akan vacation lagi sekian nama saya lagi ke Pantai Pujarjo Spelot ya nah sebelumnya saya juga pernah membuat konten ke Pantai Spelot tapi kali ini adalah wisata di sebelahnya Pantai Spelot temen-temen jadi apa wisatanya tetap simak jadi wisatanya ini berada 500 meter dari Pantai Spelotnya temen-temen jadi tetap ikuti saja perjalanan saya di Vegas nya Omeksubis kita akan nyabrak 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 itu ya misalkan kalau nyabrak sana pasti nyabrak weh seneng keceh aduh aduh pantar bro pantar bro usahakan ya supaya enggak ginter ya a few moments later nah jadi teman-teman wisatanya ini adalah wisata taman cemara atau yang biasa disebut dengan cemoro sewu yaitu terdiri dari cemara-cemara yang banyak ya yang gitu deh pokoknya punya masih di lokasi spelot pantainya ya tidak jauh kok dari spelot nah ini dia ada gerbang masuknya jangan lupa subscribe hai guys jadi hari ini kita lagi survei di teman-teman kita sekarang sudah dicemoro sewu ya jadi siapa disini yang mau menghitung cemoronya silahkan temen-temen sana ada tiga oke jadi disini disini enggak ada tiket masuk enggak ada tiket masuknya ya jadi spelot dan cemoro sewu itu tidak ada tiket masuk jadi cocok teman-teman yang nggak punya budget untuk jalan-jalan cuma Bondo Bondo Bensin oke silahkan kita akan nonton disini teman-teman ya namanya cuma Taman Cemara jadi hanya terdiri dari cemara-cemara tapi nah disini cocoknya untuk teman-teman bisa refleksi refreshing ya bisa santai bisa semak luar graphic mood nah juga bisa dibuat acara output dan sebagainya nah jadi disini tidak ada tiket teman-teman ya nah jadi saya kesini juga sambil survei untuk acara saya dengan teman-teman nah jadi eh moro sewu ini tetap ada lokasi pantai si perlot jadi tidak jauh dari pantainya jadi kita tidak kita juga tidak jauh dari pantainya masih tetap bisa main-main di pantai gitu jadi dual wisata ya jadi lumayan enaklah disini di samping tidak dapat tiket masuknya teman-teman juga dibebaskan ke tiket parkirnya oke sekian itu saja yang dapat saya bagikan kepada teman-teman di info vacation wisata kota malang eh kota malang malang selatan teman-teman ya jangan lupa like comment share dan subscribe teman-teman yang akhir kata terima kasih sampai jumpa di video terima kasih Terima kasih sudah menonton!